Biruniers, bangun ruang yang memiliki sisi alas dan sisi tutup dengan bangun datar yang sama, kira-kira itu bangun ruang apa ya? Untuk mengetahui jawabannya, kita bahas di video ini. Halo Biruniers, selamat datang dalam program BCL, Biruni Combo Learning. Perkenalkan nama kakak, Karesti, kakak merupakan salah satu top mentor SD. Nah, tadi kakak sudah berbicara bahwa ada satu buah bangun ruang yang memiliki sisi alas dan sisi tutup dengan bangun datar yang sama. Kira-kira itu bangun ruang apa ya? Ya, betul. Itu adalah prisma. Jadi, prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki sisi alas dan sisi tutup dengan bangun datar yang sama, kemudian memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dalam prisma itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, ada dinamakan prisma segitiga. Kalau prisma segitiga berarti memiliki sisi alas dan sisi tutup berbentuk segitiga. Kemudian, ada juga yang dinamakan dengan prisma segi empat. Kalau prisma segi empat berarti dia itu memiliki sisi alas dan sisi tutup berbentuk segi empat. Kemudian, ada yang namanya prisma segi lima. Prisma segi lima itu berarti prisma yang memiliki sisi alas dan sisi tutup berbentuk segi lima. Nah, sampai di sini sudah tahu ya jenis-jenis dari prisma. Kemudian, di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Bisa dilihat gambarnya? Ini adalah prisma segitiga. Kenapa prisma segitiga? Karena, lihat sisi alas dan sisi tutupnya berbentuk segitiga. Betul. Oke, dalam prisma segitiga itu ada yang namanya unsur-unsur pembentuk prisma segitiga. Lihat, di sini yang pertama ada sisinya. Sisi prisma segitiga itu ada lima. Yang mana saja? Ada sisi alas, satu. Kemudian sisi tutup, satu. Kemudian sisi tegak yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian yang di depan. Jadi jumlahnya ada lima. Kemudian rusuknya. Untuk rusuk prisma segitiga, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi rusuk prisma segitiga itu ada sembilan. Oke, sekarang kita ke titik sudut. Kita hitung bareng-bareng ya titik sudutnya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik sudut dalam prisma segitiga itu ada 6. Oke, sampai di sini. Ada-ada sudah paham ya? Itu unsur-unsur pembentuk prisma segitiga. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang volume prisma segitiga. Jangan lupa di cek videonya ya. Jangan lupa di cek videonya ya. Jangan lupa di cek videonya ya. Jangan lupa di cek videonya ya.